5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nah hari ini kita sudah masuk di tema 2 subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah pembelajaran yang pertama kita langsung saja ya ke materinya waktu istirahat tiba Benny bermain di halaman sekolah perhatikan gambar di bawah ini nah ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya mereka bermain di halaman sekolah kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini nah kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut adik-adik ya mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat sekolah nah sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut nah coba kita akan pelajari bersama-sama ya cara membuat kalimat tanya sebelum membuat kalimat tanya perhatikan penjelasan dari kak citra berikut ini setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya nah disini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda yang pertama adalah kata tanya apa kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan contohnya adik-adik apa yang sedang kamu lakukan? apa yang kamu bawa? nah itu menggunakan kata tanya apa yang kedua adalah kata tanya siapa kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang contohnya siapa namamu? siapa guru kelas 2? seperti itu kata tanya yang ketiga adalah berapa kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu nah contohnya disini berapa jumlah bukumu? berapa harga sepatumu? nah itu contoh dari kata tanya berapa yang kita gunakan dalam kalimat kata tanya berikutnya adalah kapan kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu contoh adik-adik kapan ayah pergi ke Jakarta? kapan kamu berulang tahun? nah seperti itu adik-adik kata tanya yang berikutnya adalah di mana? di mana digunakan untuk menerangkan tempat untuk menanyakan tentang tempat contoh di mana kamu tinggal? di mana sekolahmu? nah seperti itu lalu ada kata tanya mengapa kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab alasan dan perbuatan contohnya adik-adik mengapa kamu tidak masuk sekolah? mengapa engkau menangis? nah itu menanyakan alasan atau sebab kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan contoh bagaimana cara membuat es krim bagaimana cara menjadi anak yang pintar nah itu menggunakan kata tanya bagaimana nah sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya ingat kalimat tanya jika ditulis itu harus diakhiri dengan tanda tanya kalau kalian ingin lebih jelas lagi Kak Citra sudah buat video tentang kalimat tanya kalian bisa cek di channel Kak Citra ini kalimat tanya disitu lebih jelas adik-adik contoh dari gambar ini Kak Citra bisa menggunakan beberapa kata tanya yang pertama adalah apa apa yang sedang dimainkan Benny nah apa yang sedang dimainkan Benny ini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa lalu Kak Citra menggunakan kata tanya siapa siapa saja yang bermain lompat tali nah disitu ada yang bermain lompat tali lalu kita gunakan kata berapa ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala nah dari gambar ini kan ada yang bermain air adik-adik lalu Kak Citra menggunakan kata tanya kapan kapan mereka bermain bersama dan yang terakhir Kak Citra menggunakan kata tanya bagaimana bagaimana cara bermain pelereng nah ini adalah 5 kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada coba adik-adik buat 5 kalimat tanya yang berbeda dari Kak Citra berdasarkan gambar tersebut bermain di halaman sekolah waktu istirahat tiba siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah ada yang bermain kelereng bermain tali dan bekel Benny, Edo dan Udin sedang bermain kelereng Benny sedang fokus menjentikkan kelereng Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kekelereng di dalam lingkaran banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir Siti, Mei dan teman lainnya bermain lompat tali Mei mendapat giliran melompat Siti memutar tali dari sebelah kanan teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri Sementara itu Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air itu adalah cerita dari gambar tadi ya Benny, Edo, Udin sedang bermain kelereng Siti, Mei dan satu temannya bermain lompat tali sedangkan Dayu dan teman lainnya bermain estafet air Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut Nah, kamu bisa tidak adik-adik membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks tersebut Kalian bisa buat seperti kalimat tanya tadi ya adik-adik ya yang sebelumnya yang berdasarkan gambar tadi Kalian bisa bertanya siapa yang bermain kelereng Siapa yang bermain lompat tali Siapa yang bermain estafet air Ada berapa kelereng di dalam lingkaran Seperti itu bisa adik-adik Jadi kalian buat kalimat tanya berdasarkan bacaan ini Mari kita langsung lanjutkan ya adik-adik ya Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo dan Udin? Ya, Benny, Edo dan Udin sedang bermain kelereng Pertanyaan yang kedua Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Dalam bacaan tadi siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti yang memutar tali di sebelah kanan Pertanyaan yang ketiga Apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air Pertanyaan yang keempat Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita tadi? Ya, bermain kelereng Lompat tali Ini lompat tali ya adik-adik ya Ini kacita salah ketik Dan estafet air Begitu adik-adik berdasarkan bacaan tadi Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo Nah, Benny bertanya kepada Edo Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Lalu Edo menjawab Masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Tanya si Benny Lalu si Edo menjawab Ada 3 orang Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang Agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya si Edo Lalu di sini ada yang menjawab Caranya setiap anak diberi 1 Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 Hingga kelereng itu habis Lalu kita bisa mencarinya dengan pengurangan berulang Tadi banyak kelereng ada 6 6 dibagikan ke 3 orang Berarti kita buat pengurangan berulang yaitu 6 dikurangi 3 Dikurangi 3 sama dengan 0 Itu sama artinya 6 dibagi 3 Jadi 6 kelereng dibagi 3 orang Jadi masing-masing orang mendapatkan 2 kelereng Nah lalu di sini si Benny menjawab Karena M melakukan 2 kali pengurangan yaitu 6 dikurangi 3 Dikurangi 3 sama dengan 0 Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng Nah pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 Kita sudah belajar tentang perkalian Nah di subtema 3 ini kita akan belajar pembagian Kalau perkalian kemarin adalah penjumplahan berulang Kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0 Jadi kita akan belajar tentang pembagian ya adik-adik ya Sekarang kami sudah mengerti Terima kasih May Sama-sama Benny Edo Jawab si May Nah hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama adik-adik Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 Jadi di sini ada pengurangan berulang sampai hasilnya 0 Kita lihat di sini Koko punya 9 butir kelereng Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir Nah di sini kita tahu adik-adik berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3 Nah 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya Nah kita kurangi dulu 9 dikurangi 3 Nah 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6 Nah 6 ini karena belum Angka hasil akhirnya belum 0 Jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus adik-adik Berarti bawahnya 6 dikurangi 3 6 dikurangi 3 sama dengan 3 Belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0 Bukan ya belum ya adik-adik ya Berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan Ya sama dengan 0 sudah 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 di sini sudah 0 nih Ya lalu kita hitung nih ada berapa kali pengurangan Di sini ada 1, 2, 3 Maka kita bisa menulisnya seperti ini 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 Dikurangi 3 dikurangi 3 Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali Dan hasil akhirnya ini adalah Angka 0 ya Angka 0 juga Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali Maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3 Bukan hasilnya 0 Jadi karena di sini ada pengurangannya 3 kali Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3 Ayah pulang membawa 10 buah jeruk Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk Nah kita cari bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2 Lalu kita cari dengan pengurangan berulang Sampai hasil akhirnya adalah 0 ya 10 dibagi 2 Maka kita tulis dulu 10 dikurangi 2 Berapa 10 dikurangi 2? Sama dengan 8 Karena 8 ya hasil akhirnya berarti belum Angka 0 Jadi kita tulis 8 dikurangi 2 8 dikurangi 2 adalah 6 Belum juga ya adik-adik ya Berarti kita tulis lagi nih Angka 6 ini dikurangi 2 Kita tulis di bawahnya 6 dikurangi 2? 4 Lalu 4 dikurangi 2? 2 2 dikurangi 2 Ya hasil akhirnya adalah Angka 0 ya Lalu kita tulis nih bentuk panjangnya Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5 Maka kita tulis nih adik-adik 10 dibagi 2 sama dengan 10 Dikurangi 2 nya sebanyak 5 1, 2, 3, 4, 5 Sama dengan 0 ya Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali Maka 10 dibagi 2 hasilnya ada berapa? Ya 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 Ada 18 bola bagel Yang akan dibagikan kepada 6 orang Setiap orang mendapatkan sama banyak Berapa banyak bola bagel yang didapatkan setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 Kita cari tahu pengurangan berulangnya dulu Untuk mengetahui 18 dibagi 6 18 dibagi 6 berarti kita kurangi angka 18 ini Dikurangi 6 terus sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya 18 dikurangi 6 sama dengan 12 Belum ya adik-adik ya? Berarti kita tulis nih di bawahnya 12 dikurangi 6 lagi ya Karena disini dibagi 6 Maka kita kurangi 6 terus adik-adik Sampai nanti hasilnya di belakang ini adalah angka 0 ya Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6 Ternyata belum Lalu kita kurangi lagi 6 dikurangi 6 Nah kalau sudah angka yang sama berarti hasilnya adalah angka 0 ya Kita buat bentuk panjangnya Pengurangan panjangnya ya Disini ada 3 kali pengurangan Maka 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6 Kurangi 6 kurangi 6 Karena pengurangannya ada 3 kali Sama dengan 0 ya Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali Maka 18 dibagi 6 adalah 3 Kalimat jadinya Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3 Begitu adik-adik mudah bukan? Dari 21 siswa kelas 2 Akan dibentuk beberapa kelompok Jumpa anggota kelompok sama banyak Berapa banyak siswa di setiap kelompok Jika terdapat 3 kelompok Jadi ada 21 siswa Akan dibagi menjadi 3 kelompok Maka satu kelompoknya ada berapa orang? Kita tulis disini Bentuk pembagiannya 21 dibagi 3 Kita tulis nih pengurangan berulangnya Berarti nanti dikurangi terus dengan angka 3 Sampai hasil akhirnya adalah 0 ya 21 dikurangi 3 Sama dengan 18 Karena belum angka 0 Kita tulis lagi 18 kurangi 3 Sama dengan 15 Lalu 15 kurangi 3 Sama dengan 12 Kita tulis lagi di bawahnya 12 dikurangi 3 Sama dengan 9 Berarti 9 ya Berarti 9 dikurangi 3 Sama dengan 6 6 dikurangi 3 Sama dengan 3 Lalu 3 dikurangi 3 Sama dengan 0 ya Nah disini ada pengurangan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah kita tulis nih bentuk panjangnya Maka 21 dibagi 3 Sama dengan 21 Dikurangi 3 nya sebanyak 7 kali nih Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sama dengan 0 ya Lalu karena ada pengurangan sebanyak 7 kali Maka hasil 21 dibagi 3 itu bukan 0 Tapi 21 dibagi 3 sama dengan 7 Karena pengurangannya ada 7 kali Jadi banyak siswa di setiap kelompok Jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa Gunakan cara pengurangan berulang Nah disini ada pembagian Kita mau cari tahu hasilnya berapa dengan pengurangan berulang 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 Dikurangi 2 Maka hasilnya disini ya 4 dikurangi 2 Dikurangi 2 adalah 0 Nah disini hasil 4 dibagi 2 bukan 0 ini adik-adik Tapi kita lihat pengurangannya disini ada berapa kali? Oh ada 1, 2 Berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 Lalu 8 dibagi 4 Nah kita tuliskan ya disini 8 dikurangi berapa? Ya dikurangi 4 adik-adik Dikurangi 4 Lalu dikurangi 4 Sama dengan 0 Lalu kita hitung nih pengurangannya ada berapa kali? Oh pengurangannya juga ada 2 kali Maka 8 dibagi 4 adalah 2 Contoh berikutnya 9 dibagi 3 Maka kita tulis 9 Dikurangi 3 Ya dikurangi angka belakangnya terus Dikurangi 3 Dikurangi 3 Karena 9 kurangi 3 6 6 kurangi 3 3 3 kurangi 3 Hasil akhirnya 0 Nah ada berapa pengurangan? 1, 2, 3 Berarti 9 dibagi 3 adalah 3 Begitu adik-adik apakah kalian paham Tentang konsep pengurangan untuk mengerjakan pembagian Apa itu gambar imajinatif? Nah adik-adik disini Di subtema ini kalian akan membuat gambar imajinatif Lalu gambar imajinatif itu apa ya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan kayalan kita Nah biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya Contoh disini ada gambar buku Nah ini buku yang terbuka Ini dianggap gambar imajinatif Karena gambar ini dibuat berdasarkan kayalan kita Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar Gambar imajinatif Nah ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif Ada buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan karet menghapus Nah nanti pensil warnanya kalian bisa menggunakan juga crayon dan spidol Nah untuk buku gambar kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatifnya Lalu pensil itu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif Jadi sebelum kalian mewarnai Kalian membuat dulu pola gambar imajinatif menggunakan pensil Mengapakah tidak menggunakan pulpen atau ballpoint? Karena kalau kita memakai pulpen atau ballpoint Kalau salah tidak akan bisa dihapus dengan bersih adik-adik Lalu pensil warna atau crayon atau spidol itu digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif yang sudah selesai polanya tadi Nah kita juga menggunakan penggaris disini Itu untuk menggaris pinggir buku gambar Dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus Jadi sebelum kalian menggambar nih pinggir dari buku gambar Lebih baik kalian garis kalian buat kotak begitu adik-adik Supaya lebih rapi Nah disini penghapus kegunaannya adalah untuk menghapus pola yang salah Nah itu tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 3 pembelajaran yang pertama Memang video Kak Citra kali ini agak panjang ya adik-adik Karena kita membahas tentang pembagian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya